Harta gunung ini itu ada sebelum kita perceraian. Alasan Baim Wong jarang bersama Paula Verhoeven di banyak momen terkuat. Baim tampil mengklarifikasi banyak hal di hadapan awak media. Termasuk dengan mengatakan telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan istrinya terhadap dirinya selama setahun terakhir. Tegak-tegak yang selama ini berseliweran di sosial media pun terjawab. Baim telah mengajukan permohonan cerai. Nah seperti apa kejadian yang sebenarnya? Berikut ini informasi tentang Baim Wong resmi gugat cerai Paula Verhoeven usai enam tahun menikah. Kabar yang sangat mengejutkan datang dari artis kondang Baim Wong. Ia diam-diam telah mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven. Kabar ini mengejutkan publik pasalnya selama ini rumah tangga mereka dipandang harmonis dan dianggap sebagai pasangan serasi. Kabar angin seputar hubungan rumah tangga mereka pun terjawab setelah diketahui. Baim Wong secara resmi melayangkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2024, tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024 lalu. Nah permohonan cerai talak tersebut terdaftar dengan nomor perkara 3477-PDT.G-2024-PA.JS. Ada pun pendaftaran permohonan cerai talak dilakukan secara online oleh Baim Wong lewat kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Dalam gugatan cerai talak tersebut, Baim juga mengajukan hak asuh terhadap kedua anaknya. Nama Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani, nama asli Baim Wong, resmi tercatat sebagai pemohon dalam perkara perceraian tersebut. Sementara Paula Verhoeven binti Eddie Verhoeven disebut sebagai termohon. Tak dipungkiri sebelum kabar Baim resmi menggugat cerai istrinya, ia dan Paula memang sudah jarang membagikan momen kebersamaan mereka. Bahkan Baim yang biasanya membuat konten bersama istrinya, tak lagi menampilkan Paula dalam berbagai undahan. Kamu mungkin sempat ngeliat, di tengah kabar isu keretakan rumah tangga Baim dan Paula, Baim sempat memberi sindiran pedas kepada seseorang di salah satu unggahannya di akun Instagram pribadinya. Baim memperingatkan seorang lelaki agar tidak mengganggu istri orang lain. Hanya itu, Baim bahkan menyebut ciri-ciri orang tersebut belum mempunyai anak. Di samping itu, di satu momen, Baim Wong merayakan ulang tahun ayahnya Joni Wong. Nah, dalam rangkaian foto yang diunggah Baim Wong di akun Instagramnya, sosok Paula Verhoeven tak tampak, warganya tentu saja bertanya-tanya. Kala itu, Baim menyebut Paula adalah sosok yang mengambil foto tersebut. Meski demikian, Baim menggan menjelaskan lebih lanjut alasan istrinya tak ikut berfoto bersama keluarga dalam momen tersebut. Padahal anak-anak mereka, Keanu Tiger Wong dan Kenzo Aildrago Wong terlihat dalam foto-foto tersebut. Next, ada juga momen Baim memberi tanggapan saat Paula pulang dari umroh yang menarik perhatian warganet. Saat itu, Paula baru pulang umroh bersama Chan Kelvin dan istrinya Dea Sahira, serta Davina Karamoy dan Fanny Ross. Di suatu acara, Baim ditanya melalui sambungan telpon soal Paula yang pergi umroh. Aneh dan membuat orang-orang terkejut mendengar pengakuan Baim bahwa ia tidak tahu hal tersebut. Padahal Paula sendiri mengunggah sederet putretnya yang umroh di Instagramnya. Nah, kehidupan Baim Paula yang terkesan sempurna di mata orang-orang dan penuh tawa itu, kini benar-benar berubah menjadi kisah kelap. Setelah sedikit penggemar yang merasa kecewa dan terkejut mendengar kabar tak menyenangkan ini. Mungkin kamu salah satu penggemar dari pasangan ini? Gimana nih kesan-kesanmu? Boleh komen di bawah ya. Sebelum Baim resmi melayangkan gugatan cerai, banyak yang berharap agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah mereka dengan bijak dan tetap menjaga komunikasi demi kepentingan anak-anak mereka. Namun, tampaknya agak sulit ya guys jika mendengar alasan Baim kalau ia mengklarifikasi persoalan yang menerpa rumah tangganya. Nah, selanjutnya Mimin mau ajakin kalian nih mengenang memori perkenalan Baim dan Paula hingga ia menjadi pasangan idola banyak orang. Jadi, kisah cinta mereka bermula dari direct message Instagram. Saat itu, Baim meminta tolong kepada temannya untuk dikenalkan kepada Paula. Namun, permintaan tersebut tak kunjung terwujud. Lalu, sekitar 2 bulan kemudian, Baim pun membaranikan diri untuk mengontak Paula lewat DM Instagram. Dari sinilah keduanya mulai saling kenal. Nah, dalam sesi perkenalan tersebut, diketahui Paula mulai banyak mencari tahu tentang Baim, termasuk soal mantan-mantannya. Baru 10 hari setelah perkenalan, Baim yang merasanya aman langsung menyatakan cintanya kepada Paula. Namun, sebelum resmi pacaran, ternyata Paula sempat menunda jawaban cintanya lho. Singkat cerita, Baim menjalin hubungan pacaran dengan Paula selama 8 bulan yang menunggu dengan keromantisan. Lalu, pada 21 Juli 2018, Baim pun mantap melamar model cantik keturunan Belanda-Tionghoa Indonesia ini. Cara melamar Baim pun sangat unik, yakni dengan memakai kostum Baidut Mampang. Waktu itu, Paula sedang liburan ke Bali. Nah, di tengah menikmati suasana pantai, tiba-tiba ada boneka Mampang yang mendekat ke arah Paula. Walau kaget dan takut, Paula sempat berfoto dengan Baidut tersebut, yang ternyata dibaliknya adalah Baim Wong. Paula pun menerima cincin lamaran dari Baim dalam suasana surprise dan haru. Nah, tak lama setelah lamaran, pasangan tersebut menikah di gedung The Tribata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 22 November 2018. Pernikahan mereka sangat meriah dan dihadiri sejumlah artis papan atas. Julukan Presiden Jomblo yang sempat disematkan pada diri Baim pun gugur. Akter tampan ini mengakhiri masalah jangnya. Lalu pada 27 Desember 2019, rumah tangga Baim Paula diperlengkap dengan kehadiran putra pertamanya, Keanu Tiger Wong. Dua tahun setelahnya, Baim Paula kembali dikaruniai anak. Putra keduanya lahir pada 9 Oktober 2021 dan diberi nama Kenzo L. Drago Wong. Rumah tangga mereka pun dinilai makin bahagia. Ternyata kebahagiaan itu mulai sirna saat jumpa Pers di hadapan awak media, Baim mengaku merasa dihianati oleh istrinya dan teman laki-lakinya. Baim juga mengatakan bahwa teman laki-laki yang ia maksud adalah teman baik sendiri. Sebenarnya, posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dihianati sama dua orang terdekat saya. Ujar Baim Wong saat konferensi PR selasa 8 Oktober 2024. Baim juga menjelaskan bahwa dirinya sempat memaafkan dan menindak Paula dengan caranya sendiri. Namun ia tak menyangka ketika ada, telpon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dalam hal ini istrinya. Baim pun mengatakan sudah setahun ketidakjujuran itu tak ada. Ia berusaha menahan segalanya dan ia mengaku masih merasa tak percaya dengan kejadian yang menimpannya. Tak luput, Baim kemudian menjelaskan alasan akhirnya ia buka suara. Ia ingin meluruskan isu miri yang ditujukan kepadanya. Mulai dari dianggap pelit hingga tak sepakat di saat Paula memutuskan berhijab. Baim membantah semua hal tersebut dengan ekspresi penuh sedih. Tapi tak logikannya mendengar sepiak saja ya guys. Di sisi lain, Paula pernah jujur mengungkapkan tantangan yang dihadapinya selama berumah tangga dengan Baim. Ketika ditanya tentang hal tersulit yang mereka alami di suatu kanal YouTube, Paula langsung menjawab tanpa ragu soal ego. Jadi Paula melihat hal tersebut di dalam muda dalam pernikahan mereka. Nah, di tengah kekiseruhan rumah tangga Baim Paula yang sudah terang-benderang dengan keputusan Baim mengugah cerai Paula, mungkin saja persoalan mereka memang bertitik pada ego yang sulit mereka kontrol. Belakangan ini, Paula pun berusaha tampak menenangkan diri dengan mengunggah kajian agama dari Ustadz Muhammad Nuzul Sikri. Parganet menduga-duga bahwa unggahan tersebut seperti menggambarkan perasaan Paula saat ini. Misal pada Senin 7 Oktober 2024 lalu, Paula terlihat mengunggah ulang kajian Ustadz Muhammad Nuzul Sikri di instastory miliknya. Kajian tersebut terkait mengenai cara menyikapi orang yang bermuka dua. Nah, dalam kajian tersebut, sang Ustadz menyebut bahwa seseorang boleh bermuka dua kalau ingin mendamaikan dua bawah pihak yang sedang berseteru. Hmm, kira-kira siapa ya yang disinggung oleh Paula? Hanya Paula saja lah yang tahu. Dari situasi rumah tangga Baim Paula saat ini, sebelumnya peramal terkenal Hartgumai yang selalu bikin geleng-geleng kepala karena ramalannya kerap kali berbuah kebenaran pernah meramal rumah tangga pasangan ini. Dalam ramalannya, Hartgumai optimis bahwa rumah tangga Baim Paula akan tetap harmonis dan terhindar dari permasalahan perceraian. Yang melihat tak ada tanda-tanda perpisahan di antara mereka. Menurut Hartgumai, kalau diwawancarai di suatu channel Youtube, permasalahan yang mencuat dalam rumah tangga Baim Paula hanya disebabkan oleh miskomunikasi. Gimana diantara Baim dan Paula harus bisa memperbaiki karakter dan tabiat masing-masing. Lebih lanjut, Hartgumai juga pernah memberikan saran khusus kepada Paula. Ia menyarankan agar Paula lebih sabar demi masa depan anak mereka dan memahami karakter Baim yang cenderung temperamental dan sulit untuk mengontrol emosi. Namun, menurutmu kali ini ramalan Hartgumai bakalan terbukti atau malah melayaseti guys. Komen di bawah dan thank you update lovers.